Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Ya teman-teman semuanya Yang lagi di rumah mungkin ya Masya Allah kembali lagi tentunya di sharing night online Bersama Sip Media tentunya Bersama Gurunda kita Yang sudah lama gak ketemu nih Masya Allah Sama Kang Abe nih Insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan transferan ilmu terbaiknya Dari beliau tentunya ya Jadi buat teman-teman semuanya Siapkan catatan terbaik dan juga niat terbaiknya Dan buat teman-teman semuanya Yang mau mungkin berdonasi dakwah ya Kita disini ada Teman-teman bisa langsung scan barcode yang ada di sebelah saya nih Wow Masya Allah ya di sebelah sini Teman-teman bisa langsung scan aja nih Ya jadi teman-teman yang mau Pokoknya siapkan impact terbaiknya Untuk dakwah gitu ya Insya Allah ya Bisa langsung disini ya Teman-teman bisa langsung scan aja disini Terus bisa scannya dimana sih Insya Allah ya Nah disini Ya betul bisa disini ya Jadi bisa lewat GoPay Bisa lewat pokoknya akun-akun virtual nih teman-teman Jadi teman-teman bisa langsung aja Kepoin dan langsung scan aja Dan juga buat teman-teman semuanya Yang belum nge-follow nih IG dari Sip Media Wih langsung follow aja di IGnya Sipmedia.id Dan tentunya di Youtube-nya Sipmedia ya Masya Allah Jangan lupa tekan tombol lonceng Dan juga subscribe-nya Subscribe jenanya Masya Allah ya Jadi teman-teman semuanya Harus-harus follow banget Dan juga Wih Masya Allah Di Sipmedia ada program Lajis untuk berkurban Jadi teman-teman semuanya yang mau berkurban Boleh langsung kepoin aja IGnya di Lajis.pemudahijrah Teman-teman disana ada berbagai Seperti domba Domba premium Domba super gitu ya Domba terus ada sapi Dan yang lain-lain aja Masya Allah ya Jadi teman-teman bisa langsung kepoin aja Di IGnya Lajis.pemudahijrah tentunya Wah Masya Allah ya Teman-teman gak kerasa nih ya Kita sebentar lagi akan mendengarkan Transplant ilmu terbaik dari Gurunda kita Namun sebelumnya kita berkenalan Sebenarnya berkenalan dulu dengan Gurunda kita Ustadz Abe Masya Allah Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah Masya Allah ya Kayaknya teman-teman di rumah kangen banget nih Soalnya udah lama banget ya Ustadz ya Gak kesini ya Kemana aja nih Ustadz nih? Di rumah aja Oh di rumah Lockdown Masya Allah ya Nih Ustadz lockdown diri ya Gak kesini gitu ya Masya Allah banget Dan juga Ustadz kesibukannya mungkin Di rumah apa aja nih Ustadz? Mayoritas di rumah main sama keluarga Main sama keluarga Kalau kamu main sama siapa? Ini mah udah punya istri ya Masya Allah ya Ustadz Jadi Ustadz nih Kan tadi di IG Membahas tentang pengorbanan nih Masya Allah Pengorbanan Dan tentunya kita ini sebentar lagi akan Melaju Jadi kita sebentar lagi akan Menghadapi Menghadapi Idul adhani Kan itu kurban ya Ustadz ya Pengorbanan Itu gimana ya Ustadz? Definisi dari itu Kayak gimana sih Ustadz? Mungkin teman-teman disini Mau mendengarkan Dari Ustadz nih Gimana nih? Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Akhirnya bisa kembali Silaturahmi Ya Masya Allah ya Semua Mudah-mudahan semuanya selalu sehat Selalu dijaga Keluarganya Orang tuanya Istrinya Yang sudah punya anak Mungkin anaknya juga Mudah-mudahan dilindungi Mudah-mudahan diperihara Dan mudah-mudahan Kita doakan juga Yang sakit Segera disembuhkan Betul Terus diampuni dosa-dosanya Masya Allah Dan Diangkat derajatnya Jadi penggugur semua kesalahan Insya Allah Amin Amin Ya Rabbul Alamin Ini pertemuan perdana Ya Masya Allah ya Setelah lama gitu ya Setelah lama Gak silaturahmi Alhamdulillah Kalau kata orang Arab itu Ketemu sahabat Itu menghilangkan kesedihan Masya Allah Tabarok Allah Wito ul ikhwan Jala ul ahzan Katanya begitu Pertemuan dengan saudara Bikin kita jadi bahagia Masya Allah Bentar lagi kita akan masuk Ke idul adha Insya Allah Idul adha Pengorbanan Nah teman-teman Yang Allah muliakan Kita gak bisa lepas Dari yang namanya Pilihan Di hidung Semuanya serba memilih Walaupun Ya gak semuanya juga Ada yang Gak dipilihin Artinya Dari Allahnya begitu Hidung saya begini Saya gak bisa milih Dari Allah Saya dulu gak dikasih Dilihan Mau mancung Atau mau pesek Ya Allah Saya mau setengah Gak bisa Sudah dari sananya Yang gak bisa milih Itu kita gak akan ditanya Sama Allah Di akhiratnya Jadi di akhirat Nanti saya gak akan ditanya Kunaan hidung Kunaan hidung Gak akan ditanya Kunaan deplek Misalnya Kenapa Dan saya turut Itu gak akan ditanya Kenapa rambutnya putih Kenapa Itu yang gak bisa kita pilih Gak akan ditanya Kenapa lahir dari Bapak ini Kenapa lahirnya di Indonesia Itu gak akan ditanya sama Allah Yang bakal ditanya sama Allah Itu yang bisa kita pilih Yang bisa kita pilih Jadi Ada yang namanya Apa Ikhtiar Atau takdir Itu takdir yang bisa dipilih Ada memang takdir Yang gak bisa kita pilih Makanya Memilih takdir Memilih takdir Itu bahasa Arabnya Sering kita denger mungkin ya Cuman Kadang Terjemahannya itu Kalau kita lihat di kamus Itu jauh Mungkin kita sering denger istilah Ikhtiar Kita berikhtiar Kira-kira menurut Akang Ikhtiar itu terjemahan bahasa Indonesia Apa sih biasanya Ikhtiar itu Usaha Usaha Ikhtiar itu usaha Cek di google Cek di buku kamus Ikhtiar itu secara bahasa Sebenarnya Memilih Secara bahasa Ikhtiar itu memilih Memilih Ada sholat namanya Sholat minta pilihan Apa bahasa Arabnya Sholat istiqoroh Jadi Ikhtiar itu artinya memilih Apa yang kita pilih Mau pilih A Mau pilih B Itu namanya ikhtiar Terjemahan bahasa Indonesia Usaha Usaha Jadi sebenarnya Kembali lagi ya usaha Jadi sebenarnya Memilih itu adalah Usaha Atau misalnya Secara bahasa sih Sebetulnya ikhtiar Itu lebih tepat diartikan Memilih Mau milih A Mau milih B Itu ikhtiar namanya Itu ikhtiar Nah kita gak akan bisa Lepas dari pilihan 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 jadi orang Baik atau Orang yang lebih baik Masya Allah Pilihan mau masuk Dengan yang lain Dengan yang lain Saya pengen Dengar dua-duanya Oh gak bisa Saya gak mau Kadang begitu Nah makanya Kadang Apa namanya Kita memilih A Atau kita memilih B Salah satunya Pasti harus Dikorban Disinilah Kita ketemu Antara Pilihan Dan Pengorbanan Setiap ikhtiar Itu pasti akan ketemu Kurban Makanya Kalau tadi Definisi Arti Secara bahasa Pengorbanan itu Ini kan dari bahasa Arab ya Kurban itu dari bahasa Arab Kurban itu sebenarnya Dari huruf Qorib Qorib Kalau Asma'ul Husna Yang 99 itu ada Al-Qorib Qorib itu artinya Dekat Dekat Nah Kurban Artinya pengorbanan Tapi secara bahasa Kurban itu dari kata Dekat Artinya Kalau kita mau deket Memang kita harus siap Berkorban Secara bahasanya begitu Ada Selalu ada benang merah Kalau bahasa Arab itu Qorib dengan kurban Kalau mau takorrup Ya harus siap Berkorban Harus siap berkorban Misal kita di antara dua pilihan Takorrup itu mendekatkan diri Nah mendekatkan diri Secara bahasanya Ini kita punya pilihan Si dia Atau si dia Kembali ke dia ya teman-teman Masya Allah Ke dia Atau Saya mau nonton Nonton bola Nonton bola Atau saya mau nonton JP JP Nonton balap Saya suka dua-duanya Ini Tayangnya di waktu yang sama Saya harus milih Karena saya harus milih Saya harus mengorbankan salah satu Saya ada di tengah-tengah Saya ke Jakarta Atau ke Bandung Saya pengen ke Jakarta Tapi saya juga pengen ke Bandung Misalnya saya ada di Cimahi lah Saya orang Cimahi Cimahi Bandung coret Kalau saya mau ke Jakarta Saya milih Jakarta Berarti saya harus Mengorbankan Bandung Supaya bisa dekat ke Jakarta Di sini Apa namanya Kenapa Kurban itu Bisa mendekatkan Apa yang kita korbankan Itu bikin kita dekat dengan Yang kita tuju Jadi Kalau Kalau mungkin Berkorban rasa Itu mendekati sama dia Atau gimana ya Ustaz Contoh misalnya Kita mau deketin mertua Masya Allah Pasti ada yang harus Pasti ada yang harus Kita korbankan Apa yang kita korbankan Ayo hiji misalnya Kita datang ke mertua Assalamualaikum Bapak Ini ada hadiah Itu kan ada yang dikorbankan Apa yang kita korbankan Mudah-mudahan Bikin kita makin Bikin dekat Semua Kedekatan itu Pasti ada yang harus Dikorbankan Ada cerita Cerita hewan Kayaknya teman-teman Ini Pasti Wow gitu Ngebeledak gitu ya Ada cerita hewan Ceritanya Landak Landak Jadi Landak itu Ceritanya Mau Menghadapi musim dingin Landak ini Cuma punya dua pilihan Dia Dia Kumpul bareng Sesama landak Kumpul bareng Sama landak Tapi karena Bercucuk Bercucuk itu Berduri Karena berduri Mereka kumpul Mereka deketan Tapi ada yang Mereka korbankan Apa yang mereka korbankan Kenyamanan Tapi ada yang mereka dapatkan Kehangatan Masya Allah Mereka dapat kehangatan Dalam luka Sebaliknya Ada pilihan yang kedua Si landak Di antara dua pilihan Ceritanya tentang landak Bukan tentang kita ini Cerita Masya Allah ya Kayak di Terbun binatang Landak Antara dua pilihan Pilihan yang pertama Kumpul dengan sesama landak Tapi mereka Harus siap berkorban Dengan luka Tapi mereka selamat Dari kebekuan Musim dingin Kerasnya musim dingin Ada hangat Dalam luka Atau mereka Ngambil pilihan yang kedua Mereka pengennya nyaman Masya Allah Berjauhan Tapi mereka Mati dalam kebekuan Jadi kadang Kita memang harus milih Kadang kita memang harus milih Apa yang kita korbankan Di pilihan yang kedua Kalau pilihan yang kedua Yang kita korbankan itu Kehangatan Kalau pilihan yang pertama Yang kita korbankan itu Kenyamanan Kenyamanan Saya misalnya Pengen dekat dengan Orang tua Misal Tapi aduh Ustaz Orang tua Saya terkiru Saya pengen hangat Di keluarga Misalnya Saya pengen Bisa dekat sama orang tua Saya pengen bisa dekat sama ibu Cuman ibu saya itu begini Bapak saya itu begini Mau dikorbankan apa Mau dikorbankan kedekatan Atau yang mau dikorbankan Kenyamanan Jadi setiap pilihan itu selalu ada Selalu ada yang dikorbankan Maksudnya dekat fisik tapi jadi Gak nyaman perasaan Makanya Kadang ada yang harus dipilih Kalau misalnya yang Yang dekat fisiknya Yang mungkin yang dikorbankan Perasaannya Kalau misalnya Yang dikorbankan fisiknya Berarti yang diambil dia pengen kenyamanannya Kadang dia syukur-syukur Kalau dekat fisiknya dekat juga hatinya Itu nikmat luar biasa Itu yang kita mau tentunya Syukur-syukur bisa begitu Contoh lagi misalnya antara pilihan pengorbanan Dan kedekatan Yang sudah menikah paling ya Belum membuat jadi ilmu lah Mudah-mudahan manfaat Misal teman-teman nanti ada yang sudah menikah Dan ternyata ada ikatan dinas Saya harus ikatan dinas di Aceh Tapi istri saya itu masih Gak bisa meninggalkan orang tuanya Misalnya Atau dia juga ada ikatan dinas Di luar negeri misalnya Ini kan jauhan Kalau mau dekat Salah satunya harus siap berkorban Salah satunya harus siap berkorban Gak akan bisa dekat kecuali kalau siap berkorban Dan itu pilihan akhirnya Pengen jauhan dia bisa dapat pendapatan yang gede Tapi dia mengorbankan kedekatan Kalau dia pengen kedekatan Ya dia harus korban juga Korbannya korban Mungkin korban penghasilan Dan seperti itu Makanya secara bahasa Kurban itu adalah cara untuk mendekatkan Pengorbanan itu Cara untuk kita Semakin dekat dengan sesuatu yang kita inginkan Begitu Jadi mungkin Ustadz Kalau misalnya Setiap pilihan itu Pasti ada yang harus dikorbankan Pasti Pasti itu ya Udah wajib banget Udah di bold banget gitu ya Ustadz Pasti Pasti Karena nilai pahalanya itu disitu Wah Masya Allah Nilai apa Ganjarannya itu disitu Makin besar pengorbanan Makin besar juga ganjarannya Pasti begitu Nah Kalau mungkin Ustadz Kan sekarang relate dengan anak muda ya Kalau mengorbankan perasaan itu Dimana nih Apa sih Makin besar perasaan yang dikorbankan Makin gede pahalanya Masya Allah Tuh temen-temen ya Temen-temen yang di rumah nih Masya Allah banget Rata-rata komen yang masuk Wow Masya Allah Gimana nih Kang Inong nih Banyak yang galau Biasanya nih mereka Karena lagi belajar taat gitu ya Masya Allah Tapi keadaannya masih Sebutlah pacaran Terus Aduh ternyata pacaran nih Barang baik nih Akhirnya mereka memutuskan untuk taat Akhirnya bisa Oh Masya Allah Tapi perasaannya masih sangat Menggebu-gebu sama si dianya itu Masya Allah Ini termasuk hal yang Dalam bahasan pengorbanan ini gak Betul Jadi Gak sedikit ya Kalau kita Mengorbankan sesuatunya Karena Allah Kita itu bisa dapat dua-duanya Allahnya dapat Yang kita korbankan juga dapat lagi Balik lagi Itu kalau berkorbannya karena Karena Allah Tapi kalau berkorbannya karena selain Allah Allahnya gak dapat Yang kita kejar juga Belum tentu dapat Belum tentu dapat Contoh ini contoh Karena kita ceritanya Mau deket Idul Adha Ya Terus sekali Ustaz Kan Cerita Idul Adha itu cerita tentang Nabi Ibrahim Yang mengorbankan Anaknya Yang mau nyembeli Anaknya Alhamdulillah gak jadi Betul gak jadi Karena kalau jadi tiap tahun kita harus Nanti kita nanya ke teman Sudah lahiran Yang korban Jadi gitu ya Jadi gitu nanti pertanyaannya Nabi Ibrahim mau korban anak Karena kata Allah Sembelih Itu ceritanya Di Al-Quran Nabi Ibrahim Cinta ke anak Wajarlah ya Orang tua cinta ke anak Bapak cinta ke anak Apalagi ini sudah Puluhan tahun Katanya Kalau di tafsir itu sampai 80 tahun Sudah 80 tahun usia Sudah lama nikah Gak punya anak Pas lagi punya anak Wajar dong kalau cinta Halal gak sih? Halal Halal Bapak cinta ke anak Halal Ini kita cerita cinta yang halal Masya Allah ya Bukan cinta yang terlarang ya Kita cerita tentang cinta yang halal Bapak yang cinta ke anak Cinta yang halal Setelah nunggu lama Pas lagi lucu-lucunya Pas lagi gemes-gemesnya Pas lagi bisa jalan Pas lagi diajak ngobrol Pas cintanya itu Gede-gedenya lah Ke anak Tiba-tiba Kata Allah Sembelih anakmu Nabi Ibrahim itu Di antara dua pilihan Mengorbankan anak Atau mengorbankan Perintah Allah Taat Allah tadi Kata Allah Punci Kata Allah Sembelih Ya Allah Ini anak saya Kan halal Kan halal Kata Allah Sembelih Walaupun perintahnya Perintahnya itu Datang lewat mimpi Dan itu Jauh lebih berat Kenapa lebih berat? Karena Kayak mimpi buruk Yang harus diwujudkan Beda kalau Misalnya Misalnya begini Mimpi buruk kita gimana? Itu jangan diwujudkan Itu jangan diwujudkan Kalau kita Kalau itu Mimpi Nabi jadi wahyu Kalau kita Mimpi buruk Nggak usah diceritakan Beda kalau misalnya Datangnya itu Lewat Malaikat Misalnya kata Malaikat Ini wahyu Sembelih anakmu Jadi Nggak ada bayangan Sama sekali Kalau mimpi kan Sudah membayangkan sebelumnya Pas bangun Harus Harus Jadi kenyataan Jadi sakitnya dua kali Sedihnya dua kali Sedih di mimpi Sedih di alam nyata Tapi karena Pengen taat tadi Artinya Ujian taatnya bukan ujian Cuman buat kita-kita Ujian taatnya termasuk Ujian ke Nabi juga Jadi Sesuai dengan levelnya Sesuai dengan levelnya Nabi Ibrahim Yang sudah jadi Kekasih Allah Ujiannya Ujian taat Sama Kita juga Ujiannya selalu Ujian taat Kata Allah Sembelih Pilihannya antara Mengorbankan taat Atau mengorbankan Cinta yang halal Mengorbankan cinta yang halal Apa yang dipilih Nabi Ibrahim Yang dipilih Nabi Ibrahim Saya akan mengorbankan Cinta yang halal Demi ketaatan saya Demi ketaatan saya Puntan Kira-kira Kalau Nabi Ibrahim Milih Cinta yang halal Ke anaknya Dan mengorbankan taat Kira-kira ceritanya bakal gimana Bakal Ceritanya pasti bakal lain Ceritanya bakal lain Tapi Nabi Ibrahim Siap ya Allah Saya akan korbankan cinta yang halal Demi ketaatan Sudah siap tak Berdaug besok dan seterusnya Sudah siap disembelih Tapi apa yang terjadi Siapa yang mengorbankan sesuatu karena Allah Allahnya dapat Yang dikorbankan gak akan sia-sia Akhirnya Allah jadi cinta ke Nabi Ibrahim Apa Nabi Ismailnya juga tetap hidup Bahkan Kalau nanti teman-teman Lihat ayat Al-Quran Lihat ceritanya Di surat Asofat gitu ya Surat Asofat Ayat keseratusan Persis setelah cerita Nabi Ibrahim mau nyembeli Itu kata Allah Dan kami beri lagi kepada Ibrahim Seorang anak Kalau ini yang mau disembeli Ismail Nabi Ibrahim punya anak lagi Namanya Nabi Ishaq Artinya gini Orang kalau mengorbankan sesuatu Karena Allah Dia itu gak akan kehilangan Apa yang dia korbankan Bahkan mungkin dia akan dapat Lebih Bisa lebih banyak Bisa lebih berkualitas Bisa lebih baik dari apa yang dia korbankan Cuman kan masalahnya Yakin itu Yakin tidak Yakin gak sih Kalau saya mengorbankan sesuatu Karena Allah Bakal diganti sama Allah Nah disini mungkin Kita bakal terus di Kita semuanya Pasti bakal diuji Tentang Sebaik apa sih Prasangka kita ke Allah Nanti Husnuzon kita ke Allah Nanti bakal gimana Boleh jadi begini Misal Saya ikhlaskan Sudah Rempah pegatan Tidih Apa itu Raitinun Putus Kita putus disini Karena engkau ya Allah Aripakti Ayat cahat gitu Misalnya Misalnya begini Tiba-tiba Orang tuanya yang datang Sudahlah Halalkan saja Ada bapak emas Sudah ridho Bisa saja begitu Jalan ceritanya Kan kita gak pernah tahu Cuman yang pasti Semua yang kita korbankan Karena Allah Allahnya dapat Yang kita korbankan juga Gak akan sia-sia Gak akan disia-siakan Mungkin itu Yang kita korbankan Atau mungkin Yang lebih baik dari itu Tapi dah boh goh nakasih etan Disini ujiannya kadang gitu Pastilah Ujian pengorbanan itu Ujian Prasangka baik kita ke Allah Ujian Husnuzon kita ke Allah Makin husnuzon Makin Makin dimudahkan Kita bisa Mengorbankan sesuatu Karena Allah Ini mah Bukan hanya Level kayak kita-kita Gitu nya Tapi juga level Nabi Ibrahim juga sama Ujiannya begitu Gitu kan Tapi kalau di level kita-kita Boleh gak sih Ngarap Ketika berkorban Ngarap Ya Allah pasti dapat Lebih baik Itu Ngarap kayak gitu Boleh gak sih Ngarapnya ke siapa Kan tadi Ya Allah Jadi Teman-teman Yang saya pahami Kita itu Harus berharap ke Allah Jadi Ikhlas itu Bukan berarti Kehilangan harapan Gak boleh berharap sama sekali Enggak Ikhlas itu Tidak berharap ke manusia Tapi cuman Berharap ke Allah Saja Itu namanya ikhlas Misalnya begini Saya infak Bismillah Ya Allah Mudah-mudahan infak ini Menyelamatkan saya Dari api neraka Nah itu harapan Harapannya ke siapa Harapannya bukan Ke yang kita infaki Bukan ke yang kita sedekahi Harapannya kita ke Allah Itu namanya ikhlas Jadi Ya Allah Saya berkorban untukmu Contoh Ya Memang Kalau contoh yang ideal Manabi Gitu Yang ideal Manabi Jadi Apa Ini Perpisahan juga Cinta yang halal Tapi karena ketatan Masya Allah Kita ceritanya Cinta yang halal Cerita tentang Pengorbanan juga Cerita tentang Nabi Ibrahim juga Ini Nabi Ibrahim itu Masya Allah Luar biasa Bukan cerita tentang Saya Tapi cerita Luhur-luhur Supaya Kita juga Bisa lah Insya Allah Itu juga manusia Wajar gak sih Kalau kita cinta ke istri Wajar banget Kudu Harus banget Halal gak sih Halal Bahkan cinta yang halal pun Ujian taat ke Allah Pasti ada Kata Allah gini Nabi Ibrahim Tinggalkan istrimu di Mekah Tinggalkan istrimu di Mekah Dan kamu pergi Nabi Ibrahim wajar dong Cinta ke istrinya Apalagi istrinya baru melahirkan Anak laki-lakinya Tapi kata Allah Tinggalkan Tinggalkan istrimu Di Lembah Di Mekah Yang gak ada tanaman Gak ada air Pokoknya Mampi mautin Pokoknya Kalau ditinggalkan disitu itu Kemungkinan hidupnya Nol Nol Mengorbankan cinta Untuk taat Padahal halal Padahal halal Artinya gini Puntan Ini haram Ini taat Ada ujiannya Ini halal Ini taat Juga ada ujiannya Jadi selalu Selalu Mau haram Mau halal Itu selalu ada ujiannya Pasti ada ujiannya Dan Iya Ini Buat kita Buat kita juga Supaya kita Apa Papahitan Papahitan Kalau kita Hijrah itu Kalau kita menuju Allah itu Bukan berarti hidup kita akan lepas dari ujian Karena hidupnya semuanya juga Ujian Yang penting kita yakin Kalau Allah ngasih ujian itu Pasti sesuai dengan batas kemampuan Pasti sesuai dengan Enggak ada yang lebih Enggak ada yang kurang Allah yang lebih Karena Contoh misalnya gini Saya anak SMA Misalnya Saya anak SMA Saya dapat ujian Tapi ujian yang Dikasih guru Itu ujian anak TK Hiji tambah Hiji Dua Hiji kali tilu Tilu Dua kali lima Sepuluh Lulus Bangga gak sih Bangga Tuh Gak akan bangga Gak akan bangga Oh gak akan bangga Saya anak SMA Dikasih soal ujian Anak TK Alhamdulillah gitu Ustaz masuknya Alhamdulillah lulus Cuman Ya Kadang kita ngerasa Bukan level saya itu Kadang gitu Kadang mungkin kita merasa Kok saya dokter Tapi dikasih soal anak TK Misalnya kan gitu Jadi Jadi ada sesuatu yang Gak matching banget lah Dengan saya Lulusnya itu gak dengan bangga Walaupun ya Kalau ujian hidup Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Jadi yang Allah kasih itu Selalu ujiannya Kadarnya tepat Takarannya pas Gak ada yang lebih Gak ada yang kurang Selalu sama ujiannya Jadi Taat dengan haram Ada ujiannya Taat dengan halal Juga pasti ada Ujiannya Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim Memilih taat Atau memilih cinta yang halal? Taat Memilih taat Ditinggalkan istrinya Tapi setelah itu berdoa Berharap Berharapnya ke siapa? Berharapnya ke Allah Boleh Boleh Kalau kita Minta sama Allah Berharap sama Allah Dengan Amal soleh Yang kita lakukan Misal Seperti tadi Makanya Setelah Nabi Ibrahim Meninggalkan Kekasih halalnya Halal Ini Kekasih halalnya Ditinggalkan Demi taat Apa yang terjadi Apa yang terjadi? Muncullah cerita Air Zamzam Air Zamzam Muncul lagi Kota Mekah Karena Ya kalau ada air Kan ada kehidupan Jadi Rame lah Kota Mekah Setelah ada air Dan Setelah itu Nabi Ibrahim Balik lagi Jadi Allahnya dapat Istrinya juga dapat Tetap masih hidup Bahkan Ada tambahannya Apa tambahannya? Nabi Ibrahim Tinggal dengan istrinya Siti Hajar Di Mekah Dengan Kesejahteraan Yang semakin meningkat Karena disitu ada Air Zamzamnya Disitu ada Macem-macem lah Ada orang yang dapat Dan seterusnya Jadi Teman-teman Gak akan ngecewain lah Allah Manusia sering mengecewakan Tapi insya Allah Gak akan pernah mengecewakan Mungkin Ustadz Kalau tadi kan Tentang istri gitu ya Kalau misalnya nih Yang Mungkin teman-teman yang Sedang jomblo gitu ya Sedang mencari-cari Kalau berharap Misalnya ada Pengen Ih istrinya Kayak putih Cantik Itu boleh gak sih Ustadz berharap Minta ke Allah gitu Selama yang kita harapkan Itu Allah Gak masalah Gak masalah Jadi Ya Allah Kata Rasulullah Perempuan dinikahi Karena empat Karena cantiknya Karena kayanya Karena keturunannya Dan karena agamanya Ya Allah Berikanlah kepada saya Yang punya empat-empatnya Masya Allah Cek malaikatnya Tunya Hodiri Misalnya Gak apa-apa Kalau berharap Gak apa-apa Artinya Kalau Rasulullah Ngajarin kita Doa Minta syurga Syurga kan Lebih mahal Dari dunia Syurga apa sih Yang disuruh Kita minta Kata Rasulullah Kalau minta syurga Mintalah syurga Firdaus Kalau untuk Urusan syurga Yang lebih mahal Dari dunia Saja Kita disuruh Minta syurga Firdaus Syurga terbaik Apalagi hanya Untuk urusan Dunia Jadi Kadang pun Kita Sering Suudan ke Allah Prasangka Jelek ke Allah Dalam doa Misalnya Kayanya Berat ini Di ijabahnya Bener Bener Kayanya Gak mungkin Allah Ngasih saya Jodoh yang Kayak gini Kayaknya terlalu Sulit Ini di ijabah Sudahlah Gak usah Muluk-muluk Ya Allah Ini black lives matter Tetap Ya Allah Seperti yang Itu gak salah Doa seperti itu Cuman kalau Motifnya Karena kita Berprasangka Jelek ke Allah Allah kayaknya Gak bisa deh Mengabulkan saya Kalau minta Yang terlalu tinggi Itu justru dosa Karena yang namanya Suudan kan Dosa ya Kemanusia dosa Kalau lebih dosa Kalau lebih dosa lagi Contoh suudan yang Ya Allah Seperti tadi Membatasi Kemampuan Allah Dengan fikiran kita Jadi kadang Kayanya gak bisa deh Sama Allah Kayanya Allah gak mungkin Itu namanya suudan Itu yang harus Harus kita Perbaiki Harus kita minimalisir Seperti itu Jadi cerita Masya Allah Selanjutnya ada beberapa Pertanyaan yang masuk Tapi kayaknya Gak tau nih Nyambung gak sama Masya Allah nih Ustaz apakah kita harus Rela berkorban Meninggalkan teman Yang ibadahnya Masih kurang Sedangkan kita Sedang ingin Memperbaiki diri Jadi kayaknya Yang bertanya Lagi pengen Jaga jarak dulu Akhirnya mengorbankan Teman gitu ya Persarabatannya Sebenernya ngeliat Sejauh apa pengaruh ya Karena kalau Kita yang bisa Ngasih pengaruh Jangan dijauhin Justru disitu kita dapat Pahala yang gede Pahala ngajak orang Malah harus dirangkul Malah harus dirangkul Karena gini Kalau orang soleh Gaulnya cuma sama orang soleh Yang belum soleh Siapa yang bakal ngajak soleh Tapi mungkin Ustaz Tadi tanya Takut mungkin Takut kebawa juga Kebawa lagi Pengaruh lagi gitu Itu gimana Ustaz Coba dulu Dicoba Kadang gini Ini Kan tadi Husnuzun kita ke Allah Itu seringkali Yang bakal bikin Jadi kenyataan Jadi Allah mah Tergantung Prasangkah hamba Jadi gini Ya Allah Jangan bikin saya Kebawa pengaruh Yang jelek Dari si Fulan Saya pengen Tetap dekat Sama teman saya Dan mudah-mudahan Saya bisa ngajak dia Kalau itu Yang kita Prasangkakan Ke Allah Kalau itu Husnuzun kita Ga akan disiasiakan Sama Allah Jadi Kalau dulu Punten teman-teman Ya maaf Kalau dulu Nabi Muhammad Kan soleh Nabi Muhammad Kata Rasulullah Sudahlah Yang penting Saya aja Yang beribadah Nikmat Kayaknya Kalau berduaan Dengan Allah Itu gimana Orang Mekah Musyrik Terserah Allah Karena kalau Saya dekat-dekat Sama mereka Saya khawatir Nanti takut terbawa Saya yakin Kalau itu Mindsetnya Rasulullah Kalau itu Cara berpikirnya Para sahabat Kayaknya Islam gak akan Nyampe deh Ke rumah kita Karena Anu panting Saya dululah Yang soleh Anu panting Saya dululah Yang dekat Sama Allah Itu yang lain Gimana Karena itu Urusan Allah Kadang Gini Kalau kita Punya semangat Ngajak Justru kita Makin dekat Sama Allah Gitu Karena Ada rumus Yang Yang apa ya Rumus pasti Ini mah Rumus pasti Kita gini Kalau saya Pengen digampangin Urusan sama Allah Saya harus Ngegampangin Urusan orang lain Kalau saya Pengen Dikasih Kelapangan Rizki sama Allah Saya juga harus Berusaha Melapangkan Rizki orang lain Kalau saya Pengen Ditutup Aibnya Sama Allah Saya juga Perusahaan Untuk Aib orang lain Kalau saya Pengen Ditambah Hidayah Sama Allah Berarti Saya harus Jadi jalan Hidayah Buat Orang lain Makanya Cara Kita Untuk Dapat Rizki Ya berbagi Rizki Cara kita Untuk Dimudahkan Ya berbagi Kemudahan Cara kita Pengen Memperbaiki Diri Ayo Ajak Orang lain Juga Sama-sama Baik Pasti Itu Horizontal Vertikal Dapat Dikuatkan Pasti Dikuatkan Minimal Minimal Ada rasa malu Orang Sengajak Saya Sudah Ngajak Masa Saya Gak Lebih Baik Masa Saya Gak Istiqomah Minimal Ada rasa malunya Jadi Saran Saya Jangan Ditinggalkan Justru Harus Dirangkul Ngerangkul Itulah Yang Bikin Kita Makin Makin Baik Biasanya Gitu Insyaallah Selanjutnya Berkorban Waktu Dan Pikiran Demi Pekerjaan Atau Tempat Pekerjaan Bagaimana Ini Mungkin Maksudnya Lebih Milih Kerja Untuk Kerja Tapi Gak Tahu Bandingannya Apakah Dengan Mengurus Orang Tua Atau Dibanding Pilihan Yang lainnya Ini Kurang Jelas Cuman Yang Jelas Dia Mengorbankan Waktunya Lebih Fokus Pada Pekerjaan Mungkin Komparasinya Bisa Ke Orang Tua Mungkin Kalau Buat Kita Yang Namanya Bekerja Itu Juga Bentuk Taat Apalagi Kalau Kerjanya Itu Memang Buat Cari Nafkah Buat Keluarga Atau Ada yang Lebih Hebat Ini Teman-teman Kalau misalnya Cari Cari Kerja Niatnya Gini Saya Cari Kerja Saya Akan Berkorban Menghabiskan Waktu Supaya Saya Jadi Penghuni Surga Firdaus Emang Bisa Kenapa Karena Di antara Ciri Penghuni Surga Firdaus Itu Kan Yang Pertama Sholat Shushu Yang Kedua Meninggalkan Yang Gak ada Gunanya Yang ketiga Orang yang Menunaikan Zakat Jadi Gini Ya Allah Saya Pengen Bekerja Supaya Saya Bisa Bersakat Kalau Saya Bisa Bersakat Saya Bisa Punya Tiket Buat Masuk Surga Firdaus Jadi Berkorban Buat Kerjanya Itu Bukan Berhenti Buat Kerja Saja Tapi Kenapa Saya Bekerja Mati-matian Supaya Bisa Zakat Supaya Bisa Jadi Penghuni Surga Firdaus Itu Jadi Pahala Itu Jadi Pahala Hanya Kalau Nanti Bandingannya Misal Pas Lagi Kerja Ibunya Nelfon Misalnya Pas Lagi Kerja Misalkan Buat Yang Perempuan Suaminya Nelfon Itu Tetap Ada Prioritasnya Tetap Diangkat Tetap Dijawab Dari Orang Tuhanya Dari Suaminya Jangan Sampai Salah Prioritas Jangan Sampai Salah Prioritas Gitu Jadi Masya Allah Mungkin Ini Juga Ada Pertanyaan Ustaz Dari IG Mungkin Kalau Ngorbanin Perasaan Yang Nggak Ngeklik Gimana Kan Ngorbanin Sampai Final Kalau Nggak Ngeklik Autoga Bahagia Gimana Tuh Masya Allah Jadi Mungkin Dia Ngorbanin Perasaan Tapi Nggak Ngeklik Apa Ya Nggak Ngeklik Sama Dianya Mungkin Dia Berkorban Cuma Nggak Ngeklik Sama Dianya Kan Ngorbanin Sampai Final Kalau Nggak Ngeklik Autoga Bahagia Itu Mungkin Kalo Awal Pasti Susah Bahagia Itu Diakhir Karena Kalau Bahagia Di Awal Ya Mudah-mudahan Bahagia Diakhir Juga Amin Cuma Kadang Gini Nikmatnya Bahagia Diakhir Itu Karena Sudah Capek Nikmatnya Tidur Pules Itu Karena Sudah Sudah Berlelah Lelah Tapi Kalau Dari Pagi Sampai Malam Tidur Nikmat Tidur Itu Nggak Terasa Nikmatnya Segelas Air Itu Setelah Saung Kalau Nggak Saung Biasa Saja Rasanya Jadi Kenapa Sih Nah Ini Termasuk Misalnya Kalau Ingin Merasakan Nikmatnya Kebahagiaan Ya Tadi Mungkin Di awal-awalnya Seperti Itulah Susah Dulu Teorinya Begitu Cuman Kadang Kalau Sudah Menjalani Ya Allah Tolong Saya Dikuatkan Dikuatkan Dan Seterusnya Tapi Pastilah Bakal Allah Bantu Nggak Nggak Akan Dikecewakan Selama Yang Kita Korbankan Itu Bukan Allah Yang Penting Saya Berkorbannya Karena Allah Mungkin Ada Sedihnya Tapi Setelah Itu Nggak Nggak Disiakan Kudu Dipuncit Anak Teh Nabi Ibrahim Memang Ada Sedihnya Perasaan Normal 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 Tapi Endingnya Bahagia Endingnya Bahagia Kalau Belum Ngeklik Di awal Insyaallah Allah Kasih Ngeklik Nanti Di akhir Mudah-mudahan Dikasih Kesabaran Seperti Kayaknya Cuman Ini Ada yang ngakak Katanya Kayak gini Berbagi kenangan Tapi Memilih Berpisah Bersatu aja Belum pernah Bersatu aja Belum pernah Katanya Masyaallah Kalau saya Tadi denger Cerita Kisah Nabi Ibrahim Yang langsung Hasil Pengorbanannya Itu Diganjar Di dunia Apakah Bisa kita Simpulkan Kalau pengorbanan Itu Selalu Ganjarannya Di dunia Ngaruknya Di dunia Atau ada yang Memang Disetting Untuk Akhirat Memang Kalau balasan Itu Wilayahnya Allah Tapi Kalau berharap Saya Pengen Dapat Ganjarannya Di dunia Boleh Boleh Langsung Dapat Di dunia Tapi Adalah Insyaallah Porsinya Walaupun Misalnya Gini Kadang Ada yang Sifatnya Materi Misal Contoh Ini Puntan Sebelum Keceritaan Nabi Ibrahim Saya Pengen Cerita dulu Masya Allah Apa Kadang Ada orang Yang Mungkin kita juga Pengen Hasil yang Segede-gede Tapi Kalau bisa Pengorbanan Yang Sekecil Keuntungan Sebesar Besarnya Dan Modal Sekecil Kecil Dengan Hasil Sebesar Besarnya Tapi Dengan Pengorbanan Sekecil Kecil Dulu Anak Manusia Itu Ada Dua Ada Tipe Yang Seperti Tadi Tipenya Anaknya Nabi Adam Kita Tau Ada Kobil Sama Habil Kobil Sama Habil Ceritanya Bisa Dilihat Di surat Al-Ma'idah Surat Kelima Ayat Kedua Puluh Tujuhan Kobil Sama Habil Kata Allah Berkorban Berkorban Nanti Sama Allah Dikasih Sesuatu Di dunia Dan di akhir Berkorban Kobil Ngasih Korban Yang Paling Jelek Ngasih Apa Namanya Hasil Tanaman Ceritanya Begitu Ngasih Hasil Tanaman Yang Paling Jelek Seburuk Buruknya Modal Sekecil Kecil Kobil Kobil Mau Apa Saya Berharap Mudah Mudahan Di dunia Saya Dapat Gede Di akhirat Saya Dapat Gede Habil Prinsipnya Beda Kalau Prinsip Kobil Tadi Sebesar Besarnya Keuntungan Sekecil Kecil Pengorbanan Kalau Habil Enggak Kalau Pengen Nangkep Ikan Paus Umpannya Harus Manusia Enggak Mungkin Nangkep Ikan Paus Tapi Umpannya Cuman Cacing Misalnya Teri Gitu Kalau Pengen Hasil Sebesar Besarnya Ya Pengorbanannya Juga Harus Besar Besar Itu Harus Sepadana Itu Prinsipnya Habil Nah Kita Termasuk Keturunan Kabil Atau Habil Ini Boleh Kita Berharap Dunia Juga Dan Akhirat Juga Berarti Pengorbanannya Juga Harus Semakin Besar Terima Teori Gampang Cuman Kalau Sudah Praktek Ya Mudah-mudahan Allah Bantu Dengan Kekuatan Mudah-mudahan Dikuatkan Contoh Misalnya Ini Sederhana Semua Yang akan Kita Semua Yang kita Korbankan Itu Nggak akan Hilang Tapi Bakal Datang Lagi Dengan Yang sama Atau Lebih Baik Sedekah Contoh Di dompet Kita Contoh Yang sering Ada Uang 55.500 Kan ada Pilihan Mana yang Akan kita Korbankan Untuk Masuk Kota Finva Yang 50.000 Atau Yang 5.000 Atau Yang 500 Yang Mana Tim Mana Tim Yang Yang Lebih Kecil Yang Lebih Kecil Tapi Kadang Kita Berharap Begini Ayah 50 Ya Allah Surga Pirdaus Kadang Untuk Urusan Akhirat Kita Pakai Prinsip Kobil Pengorbanan Sekecil Tapi Pengen Keuntungan Yang Sebesar Besarnya Boleh Nggak Ya Boleh Sih Kalau Berharap Cuman Kitanya Juga Harus Tahu Diri Malu Minimal Sama Allah Jadi Boleh Nggak Sih Kalau Kita Berharap Di Dunia Juga Dapat Di Akhirat Juga Dapat Boleh Berarti Keuntungannya Lebih Besar Cuman Kadang Ya Resiko Pengorbanannya Juga Pasti Pastilah Selalu Lebih Besar Cuman Ya Keyakinan Kalau Allah Nggak Akan Menyianyikan Itu Yang Harus Kita Punya Nggak Akan Disiasiakan Pasti Nggak Akan Disiasiakan Kalau Kalau Boleh Saya Cerita Dari Semua Cerita Cerita Nabi Zaman Dulu Orang Soleh Misalkan Dan Seterusnya Semuanya Ceritanya Sama Saya Mengorbankan Ini Karena Allah Sama Allah Diganti Dengan Yang Lebih Baik Dan Dia Nggak Kehilangan Allah Dia Nggak Kehilangan Allah Tapi Kalau Dia Mengorbankan Allah Untuk Selain Allah Allah Nggak Dapat Kadang Selain Manusianya Juga Nggak Dapat Begitu Jadi Kalau di Kasus Keseharian Lainnya Salah Satu Yang Biasa Dihadapi Sama Teman-teman Sebutlah Yang Sedang Berusaha Hijrah Termasuk Korban Ketika Milih Taat Di Kondisi Yang Dia Lagi Punya Pekerjaan Bagus Tapi Di Sebuah Perusahaan Yang Ya Ada Mungkin Ada Unsur Kurang Baiknya Atau Disebut Ada Nilai-nilai Haramnya Yang Milih Ke Yang Beri Bayi Tapi Disitu Gonca Sabar Sabar Masih Belum Dateng Dateng Gimana Kondisinya Masalah Yakin Supaya Itu Ujiannya Atau Gimana Jadi Kalau Tadi Ujian Itu Sesuai Dengan Takaran Gitu Nah La yukalifullahu Nafsan Illa Usaha Allah Tidak Akan Ngasih Beban Kecuali Sesuai Dengan Kemampuan Berarti Kalau Makin Berat Ujian Yang Kita Rasa Di Mata Allah Iman Kita Makin Ingkat Begitu Kan Logikanya Gitu Ya Allah Kenapa Ujian Saya Kok Makin Berat Gitu Mungkin Kata Allah Kalau Langsung Berdialog Gitu Karena Kami Melihat Engkau Itu Sekarang Bukan SD Lagi Sudah SMP Makanya Soal Juga Lebih Susah Kalau Ujian Terasa Makin Berat Itu Berarti Iman Di Mata Allah Makin Makin Meningkat Dan Dan Allah Juga Tau Kok Apa Namanya Ya Allah Kenapa Masih Belum Datang Apa Yang Kita Mau Gitu Kata Allah Ya Kalau Allah Langsung Berdialog Dengan Kita Karena Kami Tau Engkau Itu Sudah Naik Sekarang Bukan Lagi Iman Yang Ecek Sekarang Iman Yang Makin Naik Dan Seterusnya Makin Gede Imannya Ya Makin Berat Juga Nanti Ujian Selalu Begitu Di Satu Sisi Begitu Di Sisi Lain Ya Akhirnya Jadi Tantangan Juga Puntan Kalau Saya Mau Tanya Kakak Mau Punya Iman Yang Gede Enggak Mau Punya Ujian Yang Berat Enggak Enggak Itu Keturunan Kobilda Kayaknya Semua Orang Tantangannya Memang Disitu Tantangannya Disitu Jadi Sama Bukan Cuman Yang Nanya Kita Sama Sama Ujian Begitu Dan Makin Dekat Ke Surga Makin Berat Pasti Makin Berat Ujian Sama Main Game Ma Nanya Level T Gak Akan Makin Gampang Justru Makin Susah Tapi Disitu Makin Ya Makin Apa Makin Seru Gitu Makin Namun Di Game Game Kalau Game Game Kehidupan Ya Butuh Support Kadang Butuh Ya Butuh Kumpul Sharing Seperti Ini Untuk Saling Saling Menguatkan Saya Juga Sama Butuh Dikuatkan Kita Duduk Begini Saling Saling Menguatkan Jadi Kalau Belum Datang Bukan Berarti Gak Datang Kalau Belum Datang Itu Justru Karena Allah Senang Dengar Rintihan Suara Kita Saya Sering Cerita Ini Jadi Kalau Teman Ada Yang Sudah Pernah Dengar Jangan Bosan Jadi Kadang Ini Makin Banyak Kita Husun Mudah Makin Banyak Pahala Apalagi Husun Zon Ke Allah Kadang Allah Itu Kalau Kita Berharap Ya Allah Saya Sudah Berkorban Meninggalkan Yang Gak Baik Untuk Sesuatu Yang Baik Ya Allah Tolong Bantu Saya Ya Allah Tolong Bantu Saya Ya Allah Tolong Lancarkan Rizki Saya Dan Seterusnya Doa Sudah Sering Dipanjatkan Harapan Sudah Sering Dimintakan Tapi Masih Belum Kelihatan Tanda Tanda Hilalnya Masih Gau Masih Cedum Kadang Kadang Itu Karena Allah Senang Dengar Suara Kita Contoh Kalau kita Main Ke Cafe Misalnya Atau Main Ke Cafe Ada Yang Punten Ada Yang Nyanyi Tapi Pakai Alat Seadanya Pakai Kecerikan Misalnya Kita Kasih Kira-kira Berapa Kita Kasihnya 1.000 2.000 Dan seterusnya Ada lagi Yang datang Dengan Yang Lebih Bagus Misalnya Saksofon Misalnya Dan Pas Lagi Memainkan Saksofon Ternyata Aku Banget Enak Banget Ini Suaranya Punten Kita Bakal Langsung Kasih Atau Nikmatin Dulu Biasanya Didiemin Dulu Jadi Kenangan Masalah Kalau Manusia Dinikmatin Yang Tadi Yang Kucerak Kucerak Ya Langsung Ini Yang Yang Enak Didengar Ditunda Bahkan Mungkin Request Lagu Yang lain Sudah Selesai Dua lagu Lagi Sudah Selesai Tiga lagu Lagi Nah Buka Kata Si pemain Saksofonnya Hayo Menta Tapi Masih Belum Gak Terus Saja Kita Memainkan Terus Saja Kita Bersuara Irhah Merena Apa Ngasihnya Itu Sesama Manusia Tapi Sudah Selesai Lima Lagu Sudah Lama Kita Menikmati Suaranya Kira-kira Ngasihnya Berapa Lebih Besar Lebih Besar Atau Sarebu Besar Kayaknya Ustaz Berapa Besarnya Mungkin Kita Keluarin Uang Seratus Rebu Ya Kan Seratus Rebu Seratus Rebu Seratus Rebu Kembalian 99 Sarebu Sudah Artinya Gini Kadang Ditunda Pemberian Itu Bukan Karena Tidengar Ditunda Pemberian Itu Bukan Karena Allah Tidengar Ditunda Pemberian Itu Karena Allah Senang Dengar Rintihan Suara Kita Supaya Nanti Ngasihnya Lebih Gede Dan Lebih Surprise Contoh Ini Kisah Real Yang Diabadikan Di Al-Quran Boleh Ngasih Kalau Kita Yang sudah Nikah Lagi Misal Boleh Ngasih Yang sudah Nikah Setahun Minta Anak Masih Belum Dikah Dua Tahun Masih Belum Tiga Tahun Boleh Ngasih Kalau Kita Berharap Ya Allah Saya Tidak Nikah Halal Misalnya Tapi Masih Belum Dikasih Keturunan Boleh Ngasih Boleh 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 Ada Nabi Nabi loh Ini Nabi Kira-kira Doanya Didenger Ngasih Didenger Nabi Bermaksiat Ngasih 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 Kalau Minta Sama Allah Diijabah Ngasih Diijabah Langsung Ngasih Makanya Ada cerita Nabi Yang Punya Anaknya Itu Di Di Usia Senjanya Supaya Apa Kalau Nabi Yang Dekat Sama Allah Saja Kadang Pas Lagi Berharap Itu Tidak Langsung Kenapa Tidak Langsung Karena Nanti Pas Lagi Dikasih Itu Supaya Lebih Surprise Supaya Lebih Senang Dan Seterusnya Makanya Husnusun Lagi Allah Kalau Ditunda Ya Allah Saya Tidak Sudah Hijrah Masih Belum Kayaknya Lebih Gampang Cari Uang Pas Lagi Dua Sekarang Ya Allah Makin Banyak Kita Berharap Cuman Jangan Gini Juga Kan Katanya Ustadz Kalau Kita Sudah Berharap Tapi Masih Belum Dikasih Itu Karena Allah Senang Dengar Suara Kita Gak Usah Gini Ya Allah Senang Ya Dengar Suara Alakulihal Jadi Adalah Waktunya Allah Tahu Yang Terbaik Waktunya Paining Kadang Kalau Ngasihnya Sekarang Mungkin Bicilakakan Mencelakakan Contoh Tidak Selamanya Ngasih Itu Tanda Sayang Kadang Enggak Ngasih Justru Sayang Pak Pengen Motor Datang Ke ibunya Bu Pengen Motor Atuh Pak Motor Atuh Bu Pengen Motor Kata Bapaknya Adek Kareke 5 Tahun Merondang Baru Juga 7 Tahun Sudah Minta Motor Enggak Ngasih Orang Tuanya Sayang Gak Sayang Justru Enggak Ngasihnya Itu Karena Kalau Ngasih Mencelakakan Karena Kalau Ngasih Mencelakakan Cuman Kadang Kita Enggak Tahu Kita Merasa Kalau Kita Lebih Tahu Dari Allah Mungkin Di Sisi Allah Hambaku Aku Dengar Suaramu Aku Dengar Rintihanmu Aku Dengar Doamu Tapi Aku Tahu Kalau Ini Diberikan Sekarang Engkau Akan Celaka Aku Sayang Aku Belum Kasih Nanti Aku Akan Kasih Pada Waktu Yang Tepat Dan Itu Akan Semakin Membahagiakan Engkau Kadang Begitu Intinya Gimana Caranya Supaya Kita Selalu Bisa Husnuzon Sama Allah Kita Lihat Dengan Keseharian Sehari Oh Ternyata Sesama Manusia Juga Gitu Ya Berarti Allah Juga Gitu Buat Husnuzon Wah Masya Allah Banget Ya Mungkin Ustad Wah Udah Lebih Pertanyaan Ya Waktunya Nih Ada Kesibukan Jauh Batas Kota Jauh Masya Allah Jadi Mungkin Buat Teman Teman Yang Belum Kejawab Pertanyaannya Mungkin Bisa DM Aja Ke Ustad Langsung Bukan Jadi Hidup itu Pilihan Yang Akan Ditanya Nanti Sama Allah Itu Yang Kita Pilih Bukan Yang Gak Bisa Kita Pilih Dan Setiap Pilihan Selalu Ada Pengorbanan Yang Penting Jangan Mengorbankan Allah Kalau Kita Pengen Dapat Semuanya Jangan Mengorbankan Allah Kalau Yang Kita Korbankan Selain Allah Allah Dapat Selain Allah Tapi Kalau Kita Mengorbankan Allah Allah Tidak Dapat Yang Kita Kejar Juga Belum Tentu Belum Tentu Dapat Jadi Kalau Sekarang Kita Punya Tabungan Kalau Kita Ngejar Allah Mudah-mudahan Tabungannya Nanti Dikati Kalau Kita Punya Rizki Ya Allah Saya Punya Kebutuhan Tapi Bismillah Mudah-mudahan Dengan Berkorban Apa Namanya Saya Pengen Berbagi Dengan Korban Ini Tidak Akan Disiasiakan Pasti Bakal Diganti Sama Allah Bahkan Lebih Baik Mungkin Jadi Juragan Nomba Jadi Juragan Kambing Dan Seterusnya Wallah 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 Alham Bisa Wallah